Intro Mengenai penurunan kasus COVID-19 nih Pak Iwan di DKI Jakarta Apakah penurunan ini sebenarnya berkorelasi langsung dengan PPKM level 4 yang diberlakukan di Ibu Kota sejak 1 bulan ya? Ya betul, ya jadi kalau kita lihat betul kasusnya sekarang menurun ya Kan sudah dalam 1 minggu ya kalau nggak salah kasusnya ini turun ya Jadi saya bisa lebih yakin bahwa kasusnya turun dan testnya pun udah kembali tinggi lagi Kan waktu awal-awal itu pernah turun tapi testnya turun sehingga kita susah mengambil kesimpulan Nah terus apakah akibat dari PPKM ya level 4 yang diberlakukan di Jakarta Itu kalau saya katakan itu sangat mungkin karena PPKM level 4 Karena kan pergerakan atau mobilitas penduduk sangat dikurangi di PPKM level 4 ini gitu Ini artinya PPKM level 4 bisa dibilang berhasil begitu ya Pak Iwan? Iya berhasil tapi kan seperti yang dikatakan Bapak Presiden evaluasinya kan nanti tanggal 2 Agustus ya baru dia kalau diulang terus akan seperti apa gitu Oke baik, Pak Iwan ini kan tadi untuk kasus COVID-19nya sendiri sudah mengalami penurunan Tadi juga dikatakan bahwa PPKM level 4 ini terbilang cukup berhasil seperti itu ya melihat angkanya juga semakin turun Ini juga berarti dipengaruhi dengan angka berat atau bad occupancy ratio ini juga semakin baik Pak Iwan ya Iya betul, 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 jadi memang kita tidak bisa hanya melihat jumlah kasus saja ya Kita harus lihat juga bad occupation ratio terus ICU occupation ratio terus deficit oxygen Dan itu kalau di Jakarta memang membaikan bad occupation ratio nya turun terus kan ICU nya juga keterisian ICU juga turun terus Terus deficit oxygen juga mulai berkurang gitu ya Apakah faktor vaksinasi juga mempengaruhi nih Pak Iwan? Vaksinasi akan mengaruh tapi vaksinasi itu tidak bisa cepat ya Karena di Jakarta kan yang divaksinasi tinggi tapi kan dosis pertama yang dosis kedua kan belum terlalu tinggi Masih dibawah 50% ya? Iya dan vaksinasi itu kan kalaupun divaksinasi sekarang dia sudah lengkap 2 dosis kan tidak kekebalannya timbul saat itu kan Perlu waktu 2 minggu sampai 1 bulan gitu kan Betul, betul, kalau menurut Pak Iwan sendiri yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI melalui dinas-dinas terkait Agar tidak lantas terus menjadi lengah begitu ya dengan adanya angka penurunan ini untuk kedepannya seperti apa? Nah jadi yang harus diperhatikan gini kan PPKM yang sekarang itu kan sudah lebih baik ya Karena jelas apa yang boleh apa yang tidak kemudian indikator penilaiannya juga jelas Jadi kan nanti pada tanggal 2 Agustus akan dinilai DKI itu masuk ke PPKM level berapa Pada umumnya nggak akan turun langsung drastis ya Jadi dari PPKM level 4 itu akan turun ke PPKM level 3 ya Kalau bisa turun nanti pas evaluasi Jadi artinya nggak langsung dibuka mobilitasnya Mobilitas tetap dibatasi Cuma pembatasannya berkurang Nah yang perlu dijaga juga itu protokol kesehatannya harus tetap tinggi Kemudian tes dan pelacakan kasusnya harus tinggi Dan vaksinasinya harus dikejar terus gitu Karena vaksinasi ini untuk atas jangka panjang nanti Pak Iwan ini kan melihat juga tadi Sudah ada beberapa cara juga yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta Seperti itu kan Kalau dari Pak Iwan sendiri ini prediksi Pak Iwan Kapan sih kira-kira warga DKI dan sekitar ini bisa bebas tanpa masker? Kalau bebas tanpa masker itu sih masih akan lama ya Masih jauh ya Iya masih jauh lah kita jangan ke situ dulu lah Tapi kalau saya bilang yang dalam waktu dekat kita harus kejar ini adalah Wabah ini terkendali Maksudnya kalau wabah ini terkendali artinya kasusnya turun terus gitu ya Jadi nggak naik lagi kasusnya turun terus Kemudian warga sudah bisa beraktifitas Lebih bebas tapi tetap protokol kesehatan gitu Dan dari pemerintah juga tetap tes lacak dan isolasinya harus tinggi cakupannya gitu Ini dengan tingginya dari varian delta ini ya Pak ya Memang penularnya juga semakin cepat ya Pak ya Nah apakah sebenarnya dari apakah ada cara-cara lain juga sebenarnya yang bisa diantisipasi oleh pemerintah Ini kan baru varian delta dan juga kalau dari berita yang kita lihat juga ada banyak varian-varian baru Ada varian baru delta plus ada juga varian Lambda juga sudah 161721 nih Jadi gini kan kalau virus ini akan selalu bermutasi ya itu memang sudah sifat dasarnya gitu ya Jadi kita nggak bisa menyalahkan dia itu memang selalu bermutasi Nah sebetulnya gimana untuk mengatasi mutasi itu Ya sebetulnya kalau kita lakukan protokol kesehatan dengan baik itu mengurangi penularan Kemudian yang tadi saya katakan yang sekarang juga lagi digencarkan oleh pemerintah yaitu tes pelacakan dan isolasi Artinya kalau diketemukan satu kasus covid positif itu harus dilacak siapa saja yang kontak dengan orang ini dan itu harus dites gitu kan Jadi kita berusaha menemukan kasus sebanyak-banyaknya kita mengisolasi dia supaya tidak menular gitu Itu yang harus dilakukan ya selain vaksinasi tetap harus dikejar gitu ya